Flores Lampung Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan remaja putri berusia 15 tahun. Pelaku bernama M. Tolif, 33 tahun, warga Jagabaya 2, kota Bandar Lampung. Sebelum membunuh korban, pelaku mengajak korbannya ke sebuah rumah kosong di desa Balau, Kejumatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, lalu memperkosanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Domi. Halo, selamat siang Rakan Firda. Domi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi peristiwa pembunuhan remaja putri 15 tahun ini? Baik, berawal dari salah satu warga bernama Domondor Ferry yang sedang mencari kayu bekas di sekitar rumah kosong yang berada di desa Sabah Balau, Kejumatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Lalu, ia mencium bau yang tidak sedap muncul dari sekitar rumah kosong tersebut. Lalu, ketika ia mencoba mencari tahu dan lalu menuju ke lantai dua rumah kosong tersebut, ia menemukan sebuah mayat, wanita yang diperkirakan berusia 15-20 tahun. Lalu, setelah dia melihat mayat tersebut, ia melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke Polsek Tanjung Bintang, Polsek yang ada di wilayah sekitar situ. Dan, daerah Polsek Tanjung Bintang segera langsung mendatangi lokasi dan menekupi evakuasi dan mengolah TKP di tempat tersebut. Bagaimana kemudian untuk kronologi penangkapan dari pelaku pembunuhan yang juga ternyata memperkosa korbannya? Baik. Setelah hasil visum dari forensik sudah keluar, Jajaran Polres Lampung Selatan bersama dengan Jajaran Polsek Tanjung Bintang dan juga Diskrimum Polda Lampung, mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku Mamutolif kemarin. Dan, ditemukan pelaku merupakan pembunuh korban berinisial PA tersebut. Begitu, rekan-rekan. Kemudian, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian begitu, bagaimana pengakuan kesaksian dari pelaku sendiri? Baik. Menurut keterangan dari pelaku, ia disuruh oleh seseorang yang berinisial S untuk menghabisi nyawa korban. Ia diiming-imingi sejumlah uang sebesar 500 ribu rupiah untuk mengajaknya kencan, lalu untuk membunuhnya. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Lampung. Dua minit sudah semantri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.